Halo bro kali ini panen seledri sama si omak Oke kita lihat nih lebihnya kita hitung berapa lubang 13x8 kita hitung sendiri saya matematikanya ragaan yang semuanya ini 2x4 6x8 nanti kita lihat panennya ada Pak Oke ini yang bersama teman saya yang pasok yg hehehe ini cemak nih lagi Oke bolong kita lanjut menanen oke 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 panen seledri bro kebunnya Mas Anto Reddy Monggo yang mau Jabri Reddy banyak satu lubang bawal berapa ini lumayan monggo teman-teman yang mau menanam ikuti cara-caranya Mas Anto berapa ya ini belum belum spoil ini Hai jangan setengah nanti masih spoil ini seperti ini dilepas ini ada sedunya ini tersebut sekali ini berapa bro ya kurang kurang enggak sama-sama enggak sama lainnya ini sudah disini ya sebuah karanya 2,15 jadi kalau satu kilo itu kita nampusin 5 dulu saya pernah 1 kilo isi 2 tapi ya apa sisanya nampusnya dari para alun itu sisanya sekarang saya enggak kayak banyak biar enggak sisanya oke bolong proses spoil bersama panen bapak bapak oki hehehe bapak oki di tempat oke ini buang akarnya dipotong ini nah prosesnya lumayan banget ini kalau panen ini banyak uangnya ini hehehe banyak uangnya model modelnya juga banyak bro hehehe enggak kaleng-kaleng modelnya ini hehehe jutaan ini harganya ini hehehe satu satu kilo berapa anu mas harganya mas satu kilo Rp20.000 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 ya kalau harga biasa biasanya berapa standar di harga Rp10.000 sampai Rp15.000 Rp10.000 sampai Rp15.000 Rp15.000 ya ini harga lebaran ini ya ini harga lebaran bisa naik juga kalau ya kondisi pasar juga iya kalau harga normal itu biasanya anu ya mas paling rendah itu Rp10.000 paling rendah Rp10.000 iya saya tidur soalnya petani banyak yang nanem kalau musim apa kemarau iya kemarau ini proses spoil oke boloh kita lanjut anu siomak sayur dari Chinese ini enak banget ini buat apa mas ini ini biasanya dimasak tumis oh di tumis ya kebanyakan mayoritas yang makanya itu pada Chinese oh di Chinese ya itu itu restor-restor besar yang ngambil ini oke nyomak atau wangi wangi mas ya ini wangi ya tentunya para para oke boloh sudah selesai panenya ya dapatnya segini Alhamdulillah disyukuri setelah lagi kita proses penimbangan di ini penimbangnya segitu sayuran Chinese is very good hehehe pasti dapat stakintal ini oke mantap nah gitu banyak woi oke pengemasan sudah hampir selesai oke kita akan timbang siomak sekitar tadi lubangnya 5x 8 dan 40 lubang ini kurang-kurang lebih ya kita 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 akan timbang kita kasih paham oke hehehe ternur mas ya ternur ternur oh itu kita kita timbang bolo dapat 3 gintal berapa ini 3 gintal 100 kilo 5 oh itu gimana gak cepat kaya segini gak pasti gak gintal hahaha seledri nya hampir selesai bolo nah tinggal sedikit ini kira-kira kira-kira berapa ton ya hehehe yang tadi kuintal ini kelasnya judah ton nih hehehe ini monggo mas Yogi kita akan timbang kita akan timbang lagi lagi ini kuasanya ke luar negeri kayaknya ini ini apa ini wah sampai pedut hahaha hahaha gak kuat ini tali nya ini gak kuat ini pedut bolo hahaha dipegangnya gak apa-apa bolo dipegangnya bolo ini seling ini padahal gak kuat ini hehehe hehehe saking beratnya ini oh saya ngelok itu bolo dapet lima ton lima ton lima ton teratus pintau ibu-ibu-ibu-ibu-ibu kita lihat oke itu tadi ada siomak dan seledri siomaknya ini tiga kilo seledri nya lima kilo ini curaganya dapat berapa ini wow banyak sekali oke 100 juta lebih terima kasih bolo hasil panen sekarang hasil panen sekarang oke terima kasih bolo oke kita nantikan di video selanjutnya yang seru-seru jangan lupa follow subscribe oke terima kasih